Halo guys di video kali ini saya mau memperbaiki kipas angin Miyako besi ya 18-in kipas ini tidak berputar ada bau sangit ya dari dalam mudah-mudahan bukan dinamonya yang kena ya kita buka ya Hai pas dicolokin ini keluar kau sangitnya dari dalam ya Yes ya saya sudah buka ya bautnya satu ya Oh sebelumnya ini udah pernah di service sama saya yang viewsnya itu putus ya jadi saya langsung pakai kabel ya ini guys kabel yang biru ya yang dulu saya pasang setelah dibongkar ternyata yang bau sangit itu dari kapasitor ya bukan dari dinamo gulungannya ya ini juga gulungannya ini memang udah pada copot ya titik talinya gitu ikatannya jadi kalau mau aman harus dibongkar dulu ya diikat lagi gitu nih guys penampakan kapasitornya ya udah hancur udah kayaknya meledak gitu ya nih udah udah saya siapkan ya kapasitor ukurannya 2,5 mikro ya kita coba saya ganti pakai ini ya ini yang yang udah rusak ukurannya antara 3 mikro ke bawah ya ini guys gulungannya ya udah pada copot ini ikatannya jadi harus saya ikat dulu ya harus ikat lagi nih kalau nggak diikat lagi berbahaya bisa putus udah nggak bisa muter lagi ini mungkin karena panas ya jadi talinya sampai pada putus ya Alhamdulillah ya gulungannya nggak apa-apa ya cuman kapasitornya aja ini guys udah saya rapikan kembali ya dan saya pasang kabel kius kembali nih nih kabel kius ini ya biar aman nanti kalau overhead apa terlalu panas jadi dinamonya aman gitu nggak terbakar nih saya pasang kius nya ya nih di sini ya di dalam gulungan yang yang lakban peti itu kius ya kabel hijau jadi untuk melindungi dinamo ya ya guys udah dirapikan kembali ini saya tes ya Alhamdulillah udah bisa berputar secara normal ya tinggal dirakyat kembali Terimakasih sudah menonton Wassalam selamat menikmati